Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia. Di cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1.000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW. Kedepan, kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1.000 MW. Jadi, nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga. Dan saya gembira dan bangga melihat PLTS terapung di cirata ini telah selesai. Ini hasil kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN bersama PLN dan kolaborasi dengan kekuatan dunia, yaitu masjid dari Uni Emirat Arab. Dengan ini maka PLTS terapung cirata 192 MW telah diresmikan. Terima kasih sudah menonton!